Bab 6027 mendengar Ye Wu bertanya apakah ada lubang di otaknya, rasa putus asa yang berubah dari kemarahan menjadi kemarahan muncul di hati Ye Luzuo. Dia adalah dewa guntur yang memproklamirkan diri dan harus tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bahkan jika dia samar-samar mengetahui kekuatan Ye Wu, dia masih melakukan beberapa pemotongan untuk menghadapi Ye Wu. Dia mampu menang bahkan dalam banyak pemotongan, menekan Ye Wu ke tanah dan menggosoknya. Tapi Ye Luzuo tidak pernah membayangkan bahwa kemampuannya yang membanggakan akan menjadi sampah di depan Ye Wu. Ye Wu bahkan tidak mulai melakukan pemanasan, dia gantung diri dengan satu tangan. Kebanggaan pada tulang orang Amerika membuat Ye Luzuo tidak mau mengakui nasihatnya saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Bajingan. Aku pria kelas atas dengan kartu hijau AS. Kamu berani membunuhku, bukan? Selama kamu menyakitiku sedikitpun, masalah ini akan berubah menjadi perselisihan diplomatik. Pada saat itu, aku akan melepaskanmu. Ye Wu berkata dengan ringan, itu adalah seseorang yang mengancamku. Aku penasaran sekarang, setelah aku membunuhmu, bagaimana kamu akan membiarkanku pergi? Sambil berbicara, tangan kiri Ye Wu perlahan mengerahkan kekuatan. Harmoni itu berharga. Harmoni itu berharga. Van Yilian tergagap, tetapi dia tidak berani maju. Sebaliknya, dia dengan cepat mengirim pesan dengan ponselnya. Anak muda, apakah kamu sedikit terlalu lancang? Pada saat ini, suara yang agak agung datang dari belakang. Segera setelah itu, 18 pria dengan jubah seni bela diri tradisional berjalan keluar, dan di tengah-tengah mereka ada seorang pria tua kurus dengan janggut putih dan rambut dalam jubah seni bela diri putih. Orang tua itu tampas seperti akan mati, tetapi matanya bersinar terang, dia berjalan perlahan, sehingga tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Uruyi memandang lelaki tua itu dan berkata dengan lembut, Ye Wu mendominasi. Ketika dia mengucapkan empat kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lagi pula, nama itu sangat berarti di luar tembok besar. M. Tuan Tua yang mendominasi Ye Wu. Pada saat ini, Ye Lu Zuo dan Van Yilian juga berbicara secara terpisah. Terutama Ye Lu Zuo, dengan ekspresi sisa hidupnya di wajahnya. Seolah-olah tidak ada yang berani menyentuhnya selama Ye Lu Dominaring muncul. Van Yilian bahkan mulai berpikir, jika Ye Lu ingin membunuh Ye Wu dalam keadaan marah, apa yang harus dia katakan untuk menyelamatkan nyawa Ye Wu? Bagaimanapun, orang ini, sekte muda masih perlu menggunakannya. Ye Lu Dominaring tidak memperhatikan orang lain pada saat ini, tetapi memandang Ye Ling dari atas ke bawah dengan cermat. Untuk informasi Ye Wu, dia jelas telah melihatnya. Pria yang mengalahkan dua muridnya satu demi satu dan menghapus putra bungsunya akhirnya muncul di depannya. Selain itu, identitas dominan Ye Lu, identitas penjaga gerbang istana panjang umur, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Ye Wu. Semua yang Ye Wu lakukan dari penang ke Jin Ling dan kemudian keluar tembok besar diputar ulang di benak Ye Lu yang mendominasi seperti film pada saat ini. Ini membuat dominasi Ye Lu sangat jelas bahwa pemuda di depannya tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga sangat terampil, jadi dia jelas tidak mudah untuk dihadapi. Namun, jika dia bisa membunuhnya, tidak hanya kepentingannya sendiri yang akan dilindungi. Di Zong berutang budi padanya. Bahkan penanggung jawab aulah panjang umur di luar benteng, penjaga domba dapat memberikan pertanggung jawaban. Satu panah dan tiga elang. Bab 6028 memikirkan hal ini, Ye Lu Dominering menarik nafas perlahan dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Lalu dia berkata dengan enteng, Anak muda, turunkan anakku. Adapun anak bungsuku, aku akan membiarkan orang memeriksa bukti dengan cermat. Selama apa yang baru saja kamu katakan itu benar, maka kita tidak hanya tidak akan Anda akan dimintai pertanggung jawaban. Saya juga akan memberi Anda penghargaan melalui cara diplomatik, sehingga Anda bisa mendapatkan medali warga negara yang baik, bagaimana? M. Karena Anda tahu apa yang harus dilakukan di sini, Anda harus tahu identitas saya. Saya adalah pemimpin Chinatown di Amerika Serikat, dan Ye Lu mendominasi. Saya menghormati orang Cina di Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat memiliki beberapa hubungan dengan saya, sekali ambil foto dengan saya dan pujilah saya karena menjadi orang Cina Amerika tertinggi. Orang seperti saya sulit untuk diikuti. Anda tidak perlu khawatir saya memalingkan muka dan tidak mengenali siapapun. Mengerti, Ye Lu mendominasi dengan sikap yang Ye Wu butuhkan di jalan. Jelas, meskipun dia tahu bahwa Ye Wu sangat baik, dia masih memiliki prasangka. Artinya, tidak peduli seberapa baik orang-orang Daxia, ketika mereka bertemu orang Amerika apakah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Atau apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Ye Ling Feng melemparkan Ye Lu Zuo ke tanah dengan ringan. Di tenggorokannya. Maaf, apa yang saya benci kebanyakan dalam hidup saya adalah orang yang tahu luar dan dalam, lupa kitab suci, tidak merasa malu, tetapi bangga akan hal itu. Anda tidak pindah dari Presiden AS Anda, saya belum siap untuk menghapusnya anakmu. Sejak kamu pindah, aku minta maaf, tapi aku telah membatalkan putramu. Presiden AS bahkan tidak bisa melindunginya ketika dia datang, kataku. Ye Lu Zuo, yang agung belum lama ini, seperti Dewa Guntur, sekarang lumpuh di tanah, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Wajah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tindakan sederhana Ye Wu Jian menghapus kemampuannya sendiri. Dan bagi pengguna kekuatan, konsekuensi dari penghapusan kekuatan adalah kematian. Ye Lu Zuo saat ini, hanya ada penyesalan yang tak ada habisnya di matanya. Dia adalah tuan muda Chinatown di Amerika Serikat, dan salah satu orang paling terkemuka di antara orang Cina di Amerika Serikat. Seseorang seperti dia ditakdirkan untuk menyendiri dan ditakdirkan untuk memiliki medali emas penghindaran. Lagipula, bahkan di Amerika Serikat, meskipun dia adalah warga negara kelas 2, dia memiliki kemampuan untuk memperlakukan hukum Raja Padi sebagai apa-apa. Karena apapun yang dia lakukan, dia dilindungi oleh tamu sombong dari Presiden AS, Ye Lu. Namun, sekarang setelah ayahnya muncul, dia tidak bisa melindunginya. Ye Lu Zuo tidak mau. Dia tidak percaya. Namun, dia tidak berani mempercayainya. Tuan muda Ye Lu, Zuo R. Ketika Ye Lu Zuo menyesali aslinya, semua orang yang hadir terbangun dari keterkejutan. Seruan dengan beberapa kesedihan dan kemarahan keluar, dan semua orang keluar dari kemarahan. Ye Lu Dominaring semakin gemetar, wajah kuningnya berubah pucat dalam sekejap. Anakku, dia, sosok heroik dari generasinya, mampu bersaing dengan Zuo Botong, dan pergi ke Amerika Serikat. Setelah itu, mampu diam di Chinatown sudah cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa anak saya akan berakhir seperti ini. Yang paling penting adalah bahwa orang dengan nama keluarga Ye tidak memberinya wajah apapun sejak identitasnya terungkap. Bapak 6.029 Dominasi Ye Lu saat ini hanya terasa seperti dia menggunakan narkoba. Sok, marah, dan emosi yang luar biasa membuat darahnya mendidih, memberinya ilusi bahwa dia bisa menamparkan Ye Wu sampai mati. Sedikit ketakutan Ye Wu sebelumnya hilang dalam kemarahan, pada saat ini, Ye Lu mendominasi dan hanya ingin membunuh Ye Wu. Dan 18 master seni bela diri di sekitarnya semuanya adalah murid langsungnya. Orang-orang ini juga marah pada saat ini, mereka semua melangkah maju dengan kepala menyamping, secara langsung menyebabkan kekacauan di antara penonton. Adapun Van Yilian, sudut matanya berkedut dan dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang Ye Wu. Sebelum dia merasa bahwa sekte muda yang telah menyusun rencana pasti akan memiliki cara untuk mengambil Ye Wu untuk digunakan sendiri. Tetapi pada saat ini, Van Yilian mengerti. Tidak mungkin. Hal ini benar-benar tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat dan kuat sekte muda keluarganya, bagaimana dia bisa mengendalikan orang seperti itu. Dia mengabaikan pria besar seperti Ye Wu Dominaring. Seberapa jauh lebih baik sekte mudanya muncul di depannya. Kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan kram ototmu dan memotong mayatmu. Menjadi 10 ribu keping. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu, dan mengubahnya menjadi abu. Meskipun Ye Wu mendominasi dengan tangan kosong saat ini, niat membunuh yang tak terkatakan menyebar darinya. Ye Wu melihatnya dan menghela nafas. Generasi Dewa Perang, mengapa ini? Jika kamu tidak membelot dari Longmen dan Daxia saat itu, kamu mungkin salah satu orang top di Daxia sekarang. Itu milikmu sendiri. Pilihan untuk sampai ke titik ini. Dan putramu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ketika kamu kembali ke tanah airmu atas nama kepentingan rakyat Amerika, beberapa hal sudah hancur. Dengar ketika datang ke Ye Xiao, Ye Wu Dominaring sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu tahu apa yang terjadi saat itu. Karena kamu tahu apa yang terjadi saat itu, kamu harus tahu alasan mengapa aku meninggalkan Longmen. Seorang presiden cabang dapat membuat keputusan internal. Apa yang ada nostalgia untuk negara yang tidak memiliki keadilan dasar? Dalam hal ini, saya membawa keadaan peradaban, kekuatan besar Amerika Serikat dapat kembali, kembalinya raja, dan menghancurkan Daxia, bukan? Bukankah ini yang seharusnya? Setelah mengatakan itu, Mata Ye Wu yang mendominasi memiliki sentuhan fanatisme. Atas nama negara beras, saya di sini untuk memberikan keadilan kepada rakyat Daxia. Ini adalah kebenaran saya. Ye Wu menghela nafas dan berkata dengan ringan. Daxia, memang ada beberapa ketidakadilan, dan beberapa orang memang diperlakukan tidak adil. Memang benar ada kuda yang buruk. Namun, Daxia berubah dari generasi ke generasi. Dan ini orang-orang di negara ini. Mencintai tanah air mereka lebih dari orang-orang dari negara manapun di dunia. Saya percaya bahwa selama domba hitam itu dihilangkan, Daxia akan selalu berdiri di puncak dunia. Selain itu, Anda bisa bertarung, lalu saya kagumi Anda, tetapi ketika Anda menghadapi ketidakadilan, Anda membuat Anda melupakan negara yang melahirkan Anda dan membesarkan Anda, dan memilih untuk menghianati Anda. Tidakkah menurut Anda persepsi Anda tepat untuk generasi God of War Anda? Ye Wu dominering tersenyum dingin. Sikap Dewa Perang. Aku akan memberitahumu. Orang-orang tidak bunuh diri demi mereka sendiri. Ketika negara ini dapat menguntungkanku dan membuatku berkuasa, dia milikku. Negara. Ketika dia tidak memberiku sesuatu yang baik, bagaimana dengan menghianatinya? Bab 6030 mendengar kata-kata mendominasi Ye Wu begitu saja, Ye Hao sedikit mengernyit, dan kemudian berbicara dengan dingin. Tanda pagar ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan dengan terus terang. Meskipun Anda dan Zhou Botong tidak benar-benar bertengkar. Tapi sebelum perang itu, kamu sudah rahasia dengan orang luar. Alasan sebenarnya mengapa kamu tidak bisa masuk ke ring untuk bertarung dalam sebuah game adalah selain karena kurangnya kekuatanmu. Itu gerbang naga. Tidak mungkin membiarkan orang yang dicurigai sebagai musuh asing mengambil alih. Kamu tidak mengerti. Apakah kamu memiliki akses ke musuh asing? Ye Wu berkata dengan tingkat arogansi yang tinggi, saya mengalami hambatan dalam latihan seni bela diri saya, dan mereka memberi saya sumber daya untuk berlatih. Beberapa hal yang semua orang tahu sebagai gantinya, bagaimana itu bisa dihitung sebagai pertukaran. Mengetahui bagian dalam dan luar, Ye Hao melihat kata-kata lurus Ye Wu yang mendominasi saat ini, dan kemudian berkata dengan dingin. Awalnya, ketika saya mengetahui tentang Anda urusan, aku merasa kasihan padamu. Oh tapi setelah melihat file saya pikir Anda melakukannya sendiri. Tapi setelah saya melihat Anda, saya menemukan bahwa Zhou Botong adalah orang yang beruntung didaksia. Jika tidak, Presiden Cabang Longmen di tempat seperti Tembok Besar telah menjadi penjahat berbahaya. Saya khawatir orang terakhir yang menangis adalah orang, orang di luar tembok besar. Setelah mengatakan itu, Ye Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bunuh diri sendiri. Demi Anda sebagai penduduk asli Daksia, ini adalah kehormatan terakhir yang akan saya berikan kepada Anda. Jika hanya dendam pribadi dengan pihak lain, Ye Ling mungkin tidak memiliki ide untuk memotong rumput dan akar. Tapi dari percakapan ini, Ye Hao sudah mengerti. Ye Lu Dominering tidak memiliki perasaan untuk Daksia dari awal hingga akhir, yang dia pedulikan hanyalah dia sendiri. Demi keunggulan dan kekuatannya sendiri, orang seperti Ye Lu Dominering ditakdirkan untuk bisa menjual segala sesuatu yang bisa dijual. Orang seperti itu tidak akan mati, dalam hal kekuatannya dan energi di bawah kendalinya, itu pasti akan membawa nilai besar bagi Daksia. Kerusakan besar. Oleh karena itu, daripada berhati lembut, lebih baik menebang rumput dan mencabut akarnya dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi sekaligus beri aku rasa hormat. Biarkan aku bunuh diri. Meskipun saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan God of War, saya juga tahu bahwa Anda mengalahkan Ruan Haodong. Tapi, jangan lupa, Ruan Haodong diajari olehku. Kekuatanku secara alami di atas dia. Orang kecil sepertimu, bahkan jika kamu mulai berlatih dari rahim ibumu, tidak bisa menjadi lawanku. Suara itu jatuh, dan Ye Lu Dominering menjentikkan tangan kirinya, dan ada jaru memas di tangannya. Dia menusukkan jaru memas ke pembuluh darahnya sendiri dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mendorong cairan itu. Bang-bang-bang, dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh, tubuh Ye Lu Dominering yang agak kurus langsung membuat otot-ototnya membengkak. Rambut putihnya berubah menjadi hitam saat ini. Ye Lu mendominasi saat ini, seolah-olah tahun dan waktu telah dibalik, kembali langsung dari keadaan tua ke puncak kehidupan. Dan perubahan semacam ini juga membuat aura di tubuhnya terus meningkat, dan semangat juang yang terpancar dari tubuhnya juga semakin meningkat. Bang, di mana Ye Lu berdiri, tanah langsung retak, dan lapisan batu bata biru berubah menjadi bubuk. Kekuatan dominan Ye Lu saat ini dapat dikatakan sebagai yang pertama di antara orang-orang yang Ye Hao temui di luar benteng. Melihat pemandangan ini, Ye Hao berkata dengan serius, Suntikan yang Anda suntikan adalah keabadian istana panjang umur. Solusi stok. BAP 6031 dikabarkan bahwa hal ini dapat membuat tubuh orang kembali ke kondisi puncak muda mereka dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga kemampuan berpikir dipulihkan secara bersamaan, seperti jika ruang dan waktu telah dibalik. Tapi harga benda ini terlalu tinggi. Jika kamu menggunakannya sekali, kamu harus membayar setidaknya satu tahun dari hidupmu. Apakah itu sepadan? Ye Lu mencibir mendominasi, tidak terlalu malas untuk menanggapi Ye Yi, tetapi dengan gerakan tubuhnya, dia datang langsung ke tempat di depan Ye Wu. Bang, Ye Lu dominering tidak memiliki trik mewah, hanya meninju Ye Wu di depannya. Harus saya akui bahwa Ye Lu adalah pria yang mendominasi, karakternya tidak baik dan moralitasnya tidak cukup tinggi. Tapi masalahnya, kultifasi seni bela dirinya benar-benar solid. Seni bela diri dunia, yang sangat kuat, hanya prinsip cepat dan tidak dapat dihancurkan, dibawa ke ekstrim olehnya. Pukulan sederhana membuang perasaan tak tertahankan mutlak di hati orang-orang yang menonton pertempuran. Bahkan dalam menghadapi pukulan ini, banyak orang yang mau tidak mau ingin melepaskan perlawanan mereka secara langsung. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi itu cepat, banyak orang bahkan tidak melihat bentuk dan lintasan pukulan Ye Lu yang mendominasi, dan puncak tinju telah tiba di depan wajah Ye Wu. Ye Wu meletakkan surat di tangan kirinya sebelum dia berdiri di depan wajahnya, sehingga menghalangi petir. Dentang sebuah ledakan keras, seperti bel berdering, keluar, sangat keras. Kedua belah pihak mundur tiga langkah pada saat ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sosok dominan Ye Lu tidak bergerak sama sekali, tetapi bahu Ye Wu bergoyang dua kali, yang mengurangi kekuatannya. Tes, Ye Wu, senior god of war, memiliki wajah yang aneh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah pergi ke Amerika Serikat, saya akan dapat berlatih seni bela diri ke tingkat ini. Aku pasti telah meminum banyak obat selama bertahun-tahun, kan? Namun, dia masih anggota olah panjang umur, dan dia juga seharusnya bisa mendapatkan banyak metode kultivasi. Dengan kekuatan seperti itu, hanya satu langkah lagi dari kesatuan surga dan manusia. Tidak heran raja berani menjadi raja. Kembalilah. Pikiran ini melintas di hati Ye Wu, yang membuatnya cukup emosional. Namun, dia hanya menghela nafas sejenak, saat berikutnya hanya satu langkah, sosoknya datang tepat sebelum Ye Lu mendominasi dan kemudian pukulan yang sama menghantam. Namun, dibandingkan dengan pukulan Ye Lu yang mendominasi, pukulan Ye Wu terlihat lebih sederhana, seperti pukulan anak kecil ketika dia membuat masalah. Tapi pukulan sederhana ini membuat para penonton merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya pukulan seperti itu benar-benar di luar akal sehat. Lagi pula, dalam pertarungan master seni bela diri seperti itu, siapa yang akan menggunakan tinju semacam ini yang terlihat seperti permainan anak-anak. Dang! Namun, yang lain berpikir itu aneh, tetapi Ye Lu dominering tidak mengubah ekspresinya, tetapi sama pukulan itu keluar, dan Ye Wu saling berhadapan, satu lawan satu. Bang satu kedua belah pihak bertabrakan dengan satu pukulan, Ye Wu mundur setengah langkah lagi, Ye Wu mendominasi tetapi masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Namun, dibandingkan dengan ketenangan di wajahnya, hati Ye Wu yang mendominasi terguncang. Sebab, dalam dua pertemuan tadi, ia merasa nafas batinnya seperti tertahan. Pemuda di depannya, mungkinkah kultivasi seni bela dirinya lebih kuat dari dirinya sendiri? Bang! 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 Ye Wu dominering tampak serius, tinjunya berubah, dan dia mengeluarkan 49 pukulan dalam satu nafas. Masing-masing pukulan tertinggal di udara bayangan belakang seolah-olah sosok dominan Ye Wu telah menjadi 49. Menurut akal sehat, tinju semacam ini ditakdirkan untuk tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa dewa menghalangi dewa dan Buddha memblokir dewa. Tapi di saat ini, Ye Wu tidak bermartabat sedikit pun, tetapi pukulan yang berkibar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!